Settingan CVT standar pada masing-masing dealer, sebenarnya bagus atau bobrok? Jujur, ini adalah pertanyaan sekaligus pendapat dari kalian yang aku terima, di mana satu sisi bilang, Yaudah standarnya bagus kok. Sedangkan satu sisi bilangin, Apaan nih, bobrok? Anggap aja sisi yang bilang bagus dan tidak perlu diotak-atik adalah sisi yang pro. Sedangkan sisi yang dibilang bobrok dan perlu adanya setting CVT itu kita sebut dengan namanya kontra. Kalau sisi yang pro, itu mereka sudah menganggap bahwa standar dari pabrik itu sudah cukup bagus dengan penggunaan part original dari motor maupun spare part dari originalnya masing-masing dealer. Karena menurut mereka, buat apa diotak-atik? Jadi menurut mereka dengan standar itu sudah enak dikendarai dan menurut mereka juga ada kekhawatiran di mana part yang aftermarket atau pihak ketiga itu berpotensi untuk merusak motor. Terutama ya, bagi yang gembar-gembor masalah geradak, jujur aja ya, mereka itu kayak nanggepin masalah geradak itu kayak, Yaudah gitu loh, Yaudah itu memang wajar gitu loh. Dan beberapa dari mereka itu menertawakan kalian-kalian yang bisa dibilang tingkat lakunya menghadapi geradak itu kayak lepai. Sehingga penggunaannya juga memang tergolong bener-bener yang normal, tapi pastinya ya memang kayak reading stylenya tiap reader itu berbeda-beda. Untuk yang kontrak, biasanya itu ada kayak perlu penyesuaian sedikit dan juga ada yang perlu gantinya full biar hasilnya juga wahid ya. Walaupun memang sih ada juga yang kayak, kaum low budget, pengen rasa sultan, tapi hasilnya song. Pastinya ya kalau mau meracik CVT, itu bisa dibilang kayak harus minimal tau dulu, ya minimal tau dulu apa yang dibutuhkan dari kekurangannya dari motor tersebut gitu loh. Dan harus dicoba ke motor kalian. Untuk racikanku sendiri itu ya bisa dibilang sudah banyak yang memakainya dan komentar mereka itu mayoritas cocok. Kalau yang minoritas ya berarti gak cocok karena mungkin gak sesuai dengan reading stylenya atau kebutuhannya. Jadi apakah CVT yang direcik ulang itu bisa menghasilkan hasil yang terbaik? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ya itu karena kembali ke personal kalian dan kebutuhan yang diaplikasikan ke motor kalian. Kalau memang sudah cocok, ya sudah beres gitu loh. Kita coba aman. Tapi kalau misalnya sudah coba berkali-kali, belasan kali atau mungkin puluhan kali, gak ketemu juga settingannya. Ya berarti opsi cuma dua. Yang pertama adalah balikin ke standar, yang kedua jual aja motornya. Beres. Jadi kurang lebih seperti itu ya tanggapanku mengenai racikan CVT yang standar dan juga yang sudah diracik ulang ya. Jadi terserah kalian mau yang mana antara yang pro atau mau yang kontra, ya itu silahkan. Karena ini adalah benar-benar pendapat aku pribadi dan juga yang aku kumpulkan dari kalian. Oke? Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.